Al-Fatihah Di sana ada seorang pemuda Giginya putih berkilau Dan orang-orang mengelilingi orang itu Dan orang-orang kalau berbeda pendapat berselesih Mereka kembalikan ke orang itu Apa kata orang itu, itu yang diikuti Dan ternyata orang itu adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal Esok pagi saya datang ke masjid Pagi-pagi Eh ternyata dia mendahului saya Saya kira saya yang pertama ke masjid Ternyata dia duluan Sayyidina Mu'az bin Jabal Saya menemukan dia sholat Begitu dia selesai sholat Saya hadapi, saya temui beliau Saya ucapkan salam Alif itu dihapus Salah catat Saya mencintaimu karena Allah Hatanya Kepala Sayyidina Mu'az Faqala Allah Begitu hadisnya Pernah kita kaji dulu di Mesir Benar karena Allah Kamu mencintaiku Faqultu Allah Iya karena Allah Faqala Allah Faqalta Allah Duit petiga kali Karena Allah kamu mencintaiku Mgi karena Allah saya mencintaimu Ditarik ujung sorbannya Sama Sayyidina Mu'az Sini-sini-sini Yang dibisiki Kira-kira begitu Abshir Selamat Fa'ini sami'tu Rasulullah Saya pernah mendengar Nabi bersabda Allah berfirman Hadis Qudsi Wajabat mahabbati Lil mutahabina fiyah Wajib aku cintai Kata Allah Orang yang saling mencintai Karena aku Wal mutajalisi nafiyah Orang yang duduk di majlis Karena Allah Juga Karena aku Wal mutazawiri nafiyah Yang saling kunjungi Juga karena Allah Wal mutabadzili nafiyah Dan juga saling Berusaha Ada kerjasama Ada usaha bersama Karena Allah juga Rawahul Imam Malik Imam Mudarul Hijran Nabiya Radiyallahu ta'ala Yang saling mencintai Al-5 Wal-30 Al-Nasib ibn Malik Radiyallahu anhu Kata Allah Rasulullah Sallallahu Sallallahu lallahu أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلات رواه البخاري والمسلم في رواية لمسلم lallahu أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إله من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت عنه عليها طعامه وشراهه فأيس منها فأتى شجرة فالطجعة في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بطبيها قائمه عنده فقط بخضامها ثم قال من شدات الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك وأخطأ في شدات الفرح كata Nabi sesungguhnya Allah senang sekali dengan tawabat hambanya lebih senang daripada orang yang kehilangan keledainya atau kendaraannya di tanah yang lapang lalu dia menemukan orang yang kehilangan kendaraannya lalu menemukan senang sekali kan Allah lebih senang daripada itu atas tawabat jasa hamba bahkan dirinci kan orang yang sedang punya kuda ontak ataupun keledai disana ada makan minumnya semua bekalnya ada disitu lalu hilang di tengah jalan ya Allah setres luar biasa dicari kemana enggak ada perjalanan masih jauh mau pulang juga balik jauh akhirnya dia pergi putus asa dia pergi ke pohon lalu tidur disana bernang serahkan kepadamu ya Allah tahu-tahu datang dia sudah putus asa tahu-tahu datang itu kuda lalu saking senangnya saking senangnya dia langsung mengambil ikatannya itu ikatan kudanya lalu dia saking senangnya dia mengatakan apa Allahumma enta abdi wa ana rabbuk ya Allah terima kasih engkau lah hambaku dan akulah Tuhan saking saking girang dan cerianya sampai ketukar ucapannya sampai dia bilang ya Allah engkau betul-betul hambaku dan akulah Tuhan sesaking senangnya Allah lebih senang daripada orang itu pada taubat hambanya yang bertawabat kepada Allah maka sebesar apapun dosa kita kalau sungguh-sungguh bertawabat ya Allah Allah senang sekali pada kita dan cinta kepada kita as-sa'adith wa s-salatun an-abih hura radiyallahu anhu kala kala rasulah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi malaikatan sayyarah yang tabiulah majlis zikir malaikat ini keliling dia patroli kemana-mana cari mana cari apa bukan cari orang yang terkonfirmasi covid-19 tapi mencari majlis zikir malaikat ini setelah datang ke majlis zikir mereka datang lapor kepada Allah Allah bilang dari mana kalian datang mereka malaikat mengatakan dari hamba-hambamu yang berzikir bertasbih bertakbir bertahlil bertahmid dan memohon kepadamu ya apa mereka mohon kepadaku kata Allah mereka mohon surgamu dan mereka berlindung kepadamu berlindung dari apa kata Allah dari nerakamu ya Allah kata Allah padahal mereka pernah lihat surga aku enggak pernah ya Allah pernah melihat mereka melihat nerakaku tidak pernah ya Allah tapi mereka percaya dan yakin itu maka apa kata Allah saya sudah ampuni mereka saya kaburkan doa mereka dan saya aku sudah lindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya terima kasih terima kasih